Video amatir yang menunjukkan tujuh orang juru parkir liar melakukan pemalakan terhadap penjemput jemaah haji di Asrama Haji, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka meminta uang sebesar 100 ribu rupiah untuk biaya parkir dengan berkedok sebagai juru parkir liar. Dalam video yang beredar, ada juga preman mengancam akan menghancurkan ponsel hingga kaca mobil korban. Mengetahui adanya video pemalakan dan pengancaman yang meresahkan warga, polisi langsung menyelidiki dan menangkap tujuh orang pelaku juru parkir yang merupakan warga sekitar Asrama Haji, Makassar. Ada beberapa orang remaja yang mencoba untuk melakukan pemutaman parkir atas korban tersebut dengan meminta biaya parkir yang sangat tinggi, yaitu pada saat itu menurut korban senilai 100 ribu rupiah. Melakukan penyisiran dan mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam hal melakukan pemutaman parkir yang di luar ketentuan itu. Seperti itu tindakan polisi yang dilakukan. Akibat perbuatannya, ketujuh juru parkir liar ini ditahan selama 1x24 jam. Lantaran korban tidak ingin melanjutkan kasus tersebut, selanjutnya ketujuh jukir liar dikembalikan ke pihak keluarga dan dikenai wajib lapor. Sampai jumpa di video selanjutnya.